Perusahaan transportasi China Railway Design Corporation disebut tengah melakukan uji kelayakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Uji kelayakan tersebut akan menghasilkan perkiraan nilai proyek dan infrastruktur pendukung WUS hingga Surabaya. Eksekutif Vice Presiden Korporat Sekretari KAI Raden Agus Dwinanto menyebut, hingga saat ini PT Kereta Api Indonesia atau KAI belum terlibat dalam studi kelayakan tersebut. Kita tidak melibatkan diri dalam studi kelayakan. Lembaga yang mengkaji itu sudah ditentukan, kalau tidak salah, dari China Railway Design Corporation. Mereka yang bertanggung jawab untuk semua studi terkait kereta cepat. Kata eksekutif Vice Presiden Korporat Sekretari KAI Raden Agus Dwinanto. Sejauh ini, KAI hanya berperan sebagai counterpart China Railway Design Corporation yang bertugas memberikan informasi tambahan tentang kereta cepat yang diajukan China Railway Design Corporation. Menurut Agus, China Railway Design Corporation adalah perusahaan terpercaya karena telah berpengalaman merancang proyek serupa di Laos. Agus mengatakan, KAI siap mendukung jika nantinya dibutuhkan untuk terlibat dalam proyek kereta cepat tersebut. KAI siap mendukung jika nanti diikut sertakan dalam studi kelayakan kereta cepat ke Surabaya tersebut. Kata eksekutif Vice Presiden Korporat Sekretari KAI Raden Agus Dwinanto. Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Istana Merdeka pada Kamis 18 April lalu. Kala itu, Jokowi mendesak China untuk segera melakukan percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.